Lu tuh serang tuh kenapa ya kemaren? Karena.. Parkir kan gue liat tuh Iya materi video gue, materi stand up Parkir cewek, parkir cewek Iya ladies parking Sebenernya kan materinya bukan.. Po ini tuh di potongannya juga kalo mau di dengerin banget Bukan gue gak setuju sama ladies parking Sebenernya jadi itu ada materi soal perempuan Sebelumnya tapi gak gue tayangin Nah gue tayangin Materi berikutnya Jadi gue depannya aja kayak Ada feminis yang tersinggung gak sama jokes gue yang ini? Jokes yang ini kan gak gue tampilin Kalo tersinggung sama jokes ini Harusnya lu kayaknya orang yang tersinggung juga sama ladies parking Maksud gue kan ada perempuan-perempuan yang tersinggung ladies parking lu tau gak sih? Ah ada banyak banget Perempuan tuh banyak yang tersinggung ladies parking Karena menganggap dirinya lemah Iya Dianggap lemah Bener Harusnya tapi Iya pokoknya Terima kasih Tersinggung Terima kasih Tersinggung Terima kasih Nggak bisa Nggak bisa Awal gue Nonton gitu ya Dia dipanci aja groggy Gimana banyak orang Gak bisa gue kalo kayak gitu gue Gue orangnya Gue gak bisa nyelucu sebenernya Dul Gak, dia yang nyotuk deh Dia yang harus dipancing Dia harus di feeder deh Striker lah ya iya iya gue ceritain liburan aja gue gak bisa sebenernya gak yang sedetail gue gak bisa paling yang enggak monolog ceritain kenapa lo gak setuju laki-laki sore-sore ngebakso oh itu udah banyak kok udah banyak gak tau sih kalo itu itu bagus tuh itu bagus buat materi ya iya buat materi ya iya buat materi kenapa? karena menurut dia gak maco sebenernya bukan masalah maco gak maco pantes gak pantes sih lebih tepatnya plus punya sejarah dikodain oh dikodain 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 namanya bawa bapak main skate di taman suro oh iya 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 yuk ngebakso yuk yuk mandi gak? masa ngebakso sama mandi air anget betul gak? iya ditawar sama bapak manda gitu normal abis main skate deh gue tawarin tuh bukan baso sama mandi air anget sama bapak tapi biasa aja gitu singa juga tuh bawa bapak hahaha fadra Gumala Fadra Gumala deh kelas kita yuk dua tahun dibawah 2003 2003 dia eh, kamu bawa jaket tuh tadi tadi mana ya? eh mana udah itu tadi itu tuh di belakang riko mana yang di belakang riko anjie... uyy residivis yang dibubarin ahok oh iya bener 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 iya bener bener iya bener 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 iya bener bener iya beneran beneran Game sekolahan akhirnya di era Ahok dibubarin Nih setau gue residivis itu tuh yang bikin awi ya? Bukan, itu game tick Oh game tick Angkatan 2 pertama kali Angkatan 2 pertama kali Pertama kali 2003 kan? 2003 Kalau kita off-sider masih Iya lu off-sider Nyampur-nyampur lah 2000 di atas tuh game tick ya kan? Karena nongkrongnya di apotek kan? Oh pertama kali nih jaketnya nih angkatan lu Di bawah-bawah terus ada lagi? Nah habis itu sebenernya ini tuh bukan proyek regenerasi sebenernya ya Bukan kayak kalo 70 salvo Trabalista ada Iya kalo 70 kan tiap angkatan punya nama tuh Beda-beda kan? Kok ini tetep? Ini gak dikonsepin untuk turun-temurun sampe bawah-bawah Tapi gatau bawah-bawah tiba-tiba bikin nama residivis juga Gue tau gue juga Sampai kapan? Sampai era Ahok 2000 Lama nih? Iya 2004 Karena jujur Gue sempet ada satu momen nih Gue kan satu kampus sama Pice Ada sahabat warna Iya Kata 99 Satu kampus sama gue di Mustopo Kita gelisah nih liat anak SMT jadi milok-milok Iya emang Itu bukan tradisi kita Gue sabernya tuh Pai Ini ada CDV siapa sih? Gue kumpulin tuh Pai malam minggu Iya Jaman itu Gue bakal di Hapus di ini loh Di hapus Tapi bukan angkatan dia 2006 kayak 2007 Tapi mulanya ini Mulanya ini Gara-gara diomelin Pak Ucup Diomelin Pak Ucup Gua lupa gara-gara apa gitu Pokoknya anak-anak cowoknya diomelin Terus kayak Dasar angkatan kalian tuh kayak setan Kayak residivis baru pada keluar pejara aja gitu Bikin residivis Bagus juga namanya residivis Bikin residivis Iya oke Ini residivis Ini oke Tapi kita ada tulisan tuh The Rock Gak ini kan nama jabatan Eh nama julukan Oh ini nama julukan ya? DROK Tapi bukan The Rock Sebenernya gue dipanggil kan Batu Dulu Batu Karena item Iya Semuanya kan nama-nama panggilan Panggilan Nickname Nickname Ini The Rock Tiba-tiba people's elbow Hahaha Gue juga ini masih bawa lemari banget nih Dwayne Johnson Gue nemu pas ini Reunian kemarin Gue cari di rumah nyokas Ini apa nih? Angkatan Masuk sampe lulus Anjing nih jaket berarti udah 19 tahun dong? Gue lulus Masih buat gak jujur? Masih Masih 2003, 2002 tuh iya 19 tahun 19 tahun ya iya Anjing Bahannya sih enak ya Hahaha Asli Pendor zaman dulu ya Pendor zaman dulu Kita gak ada tapi Kalo dipikir-pikir penting juga nih Pak Loh Iya Rauh type riot Bukan Jangan beginilah Tabor to Levis Bukan dong Hong Louis Vuitton Cucu-cucu Wah Andi Vuitton Hahaha Bukan Igun collection Hahaha Bukan begitu loh Off white tapi bedanya Off white Di bagian jantan ini deh lagi Yang paling anehnya lagi Ini kan emang gak dikonsepin turun-temurun Tiba-tiba bahkan yang dibawah-bawah tuh Yang cewe-cewe bikin resediva Iya Iya Gue juga baru denger-dengar Kayak Apaan sih resediva Ini kan gak dikonsepin untuk Ini kan dibikin untuk angkatan gue doang awal deh Noran-noran angkatan doang Gue gak tau kenapa dibawah-bawah juga jadi Lu rangkul gak? Kagak Kan ada yang alumi-alumi masih nongkrong di sekolah tuh Gue kan udah gak balik ke SMA lagi Gue habis kuliah Si Lelek tuh ya Si siapa tuh ya Yang masih ngolek-ngolekin masih ada tuh Lelek siapa ya Audi, Audi? Bukan Audi gede, Audi Rudal Audi Betawi ya Audi Rudal iya Audi Putri Audi Lelek siapa ya Lelek Ah gue ngomongnya jadi gak enak tuh Hahaha Kenapa ya Oh tau iya 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 Oh Jaing 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 Iya Jaing Tapi ini jaket banyak sejarah ya Pak Kenapa ya Angkatan gue tuh pernah ini Kan yang pilok-pilokan tuh Pilok-pilokan Habis itu pilok Gaya-gayaan pilok Depan 82 Terus bantai kan Terus 82 nya milok lagi Milok lagi depan 3 disamping tuh 82 Habis itu dibantai lagi Habis itu Anak-anak datengin 82 Anjing Yang turun jaing doang sendiri Pake jaing Anak 82 lagi nongkrong Disamperin sendiri Minta maap 82 ya minta maap? 82 ya minta maap 82 ya minta maap Habis itu kita dateng ke Pensil 82 Paradise eh Crazy Cars Crazy Cars Crazy Cars Pake jaket ini gratis Iya Ada tuh Ceritanya fake tuh ya Faktanya Jadi kita tuker-tukeran jaket Masuk ke Plaza Festival Kuningan Bentar Berarti dari ceritanya gue tangkep Sakti juga dong berarti Sakti nih Sampai 82 begitu Bisa masuk pensil 82 gratis Tuker-tukeran jaket Boleh juga Karena emang angkatan gue tuh Angkatan ini Tempur tau gak Dulu mungkin Anak-anak Tauran kali ya Iya karena angkatan kita Lebih kemodel memang Iya anjing Cocok aja Gak kayak anak basket Angkatan gue gak terlalu tuh Iya Yos 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 Ridho Iya bener 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 Mungkin karena jaing yang turun kali ya Yang mana sih gue tau ya Yang jalanin kebacok Lupa gue Yang jaing Yang jaing Crazy cars Masuk ini nih Iya Piala dunia juga semua tuh masuk ini Ya anjing Gratis ya Euro Woodstock Cpns 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 Cochella 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 pake ini gratis New York Fashion Week Yee hee 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 Aromab biasa Oh buat taro buku Biar di tusuk ngemempan Iya Ya tapi tangguan jagoan-jagoan semua Ya enggak Jaing Andre Andre ijembe Andre jembe Emang Anaknya, senggol berantem, senggol berantem, senggol berantem, senggol berantem Jadi kemarin gue juga main ke rumah Andri kan Belum lama nih? Belum lama Masih main sama Andri loh Masih ketemu, karena kan deket kan rumahnya Fatmawadri sekarang Oh dia pindah ya? Dia ngeliatin video gitu Diribut sama puluhan orang dulu Dikebukin, dia ambil CCTV nya tuh Di cafe yang di Kemang tuh apa itu? Yang seberangnya Amigos, Amigos? Bukan MacD Cafe Haro Haro Seberang yang ini Cafe Inggris, Cafe Inggris namanya? The England Cafe And you And you Sok Jair News Cafe The Gary Neville King Arthur King Arthur Sakit Sakit Cafe Hartro Cafe Cendol Elisabeth Cendol Elisabeth Cendol Elisabeth Lady Daipop Lady Daipop Apa? Sir Charles Cafe Apa? Murphys Murphys Eh Airis itu Itu mah Airis Pub Itu ada Inggris Cafe itu Kemang yang dari Pop Hotel sebelahnya Murphys Murphys Oh Oh myself EF IF IF из From the Romans English Cici 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 Inggris Cici Inggris Inggris Apa Di sebelahnya itu ada� Cafe Eh, yang bareng ruko-ruko, yang bagus Itu pun bukan di seberangnya Bukan di seberangnya incik, hape lagi Ih, tempatnya aldis kayak dulu kan Ah, di stube Jerman Jerman Kok Inggris? Kok inggris? Kok tampol-tampolamu gitu kan? Tadi dulu, di stube Jerman, bukan di Inggris Iya Kan gua bilang seberangnya, seberang kafe Inggris Jauh lagi di stube mah udah di pojok sana Iya, gini, rada mencong Pertanyaan janji-janji Inggrisnya Terus menang Kan emang kafe Inggris kan? Bukan Bukan Eh, bener-bener Bener Apanya? Yang punya orang Inggris Iya Karena gua pernah main di situ Roiken Roiken Si Inggris, Roiken Apapun disini Di Irlandia Irlandia Anjir kan? Ya, anjir Gua nunggu lagi tadi dulu dong Polgoskoid Tadi lanjut-lanjut CGTV Iya, CGTV ribut lah Emang dia anak tuh emang tukang berantem aja sih sebenernya Iya Masih itu deh Di situ gua ngeliat CCTVnya Diliatin apa dia videonya Ini coy, liat coy Ya gara-gara dia temennya cewe digodain sama om-om gitu lah Ternyata om-omnya banyak Jadi om-om-om gitu Terus kalah dia menang Andre Seri tapi dia digugin Endingnya tapi damai Dipisahin Iya, bisain Itu kan ada si Dias juga kan Dias Katanya mau di Visum Akhirnya kata Andre Gak usah, gak usah Kalau Visum kan Otomatis lu dapet doku kan Kalau Visum jaman sekarang kan Lu mau penjara apa doku gitu kan Ini Karena jatuhnya korban Korban Dia digerani dipukulin Iya masih gitu emang Angkatan gua begitu Iya Lumayan juga sih Berantem-berantem mulu Masih di Vis tuh ya Masih ada sih? Sekarang tiga Masih di Vis Kak kan udah dibubarin Ahok Pokoknya waktu era Ahok tuh Semua nama-nama begini SMA tuh dibubarin Ya kalau dipikir-pikir iya ya Udah gak ada ya Udah gak ada makanya udah gak boleh lagi Tapi setuju kak? Iya udah gak boleh Gara-gara tawuran kok Gak dipikir Jadi gak dapet deh kalau begini Kalau ngapakan gitu Kalau ngapakan gitu gak dapet ya Gak dapet susah Kalau ngapakan gitu gak dapet ya Kalau ngapakan gitu gak dapet susah Udah berusaha deh ya Dulu bisa Tapi kok ada momen yang akhirnya gak bisa Momen apa ya Yang akhirnya otaknya berpikir lambat Itu momen apa ya Terjerembab ke area apa ya Iya itu berkelam Momen apa ya Kira-kira Karena kalau gue tuh ada momen gitu Misalkan Orang-orang DM gue kata-kata apa gitu Ternyata itu video yang Pernah gue omongin di video tersebut gitu Dan gue lupa Ini maksudnya apa ya Gue pelupa aja intinya Minum dulu Gak lupa kena AP biasanya Hah? Gara-gara AP Lupa Bisa lupa gitu Otak berpikir tidak semestinya tuh kenapa ya Udah tercampur sih sebenernya Akan Sambal pucet Ini sambal pucet nih Warnanya pucet Coklat kagak Sambal kaca kan pucet kan warnanya Pistales nih kebanggaan Pistales nih Kita akhirnya beli ini Iya Tapi ini jajanan yang dulu Sebenernya cuma orang kaya doang Bener-bener Cew-cewek 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 Cepan gak? Pesatnya coba Anjir Dulu tuh 2500 Inget gue coba Dulu tuh 2500 Udah mahal tuh Dulu masih gope Tahu Tahu gope Pisanya 255 Gak dulu gak gope Kalo gope gue beli Kaga 2500 2500 2500 Tapi gorengan tahu biasa Gope Kaga ada gope Maksudnya Si ini nya 2500 maksudnya Iya Tapi yang di gorengannya Di pinggir dia Gope Makanya kita gak beli itu Kita lebih pilih yang Sepedah itu Siapa itu? Mafeor 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 Gula Pake pompa Bela pake pompa Ditekan ada Yang memandai bangnya Sergi roko Bang sini bang Gitu Wih rame nih Laris dagangan gua Bang nambil roko bang Mau lagi ya bang Gue ketemu lagi tuh Masih Beteor Sekarang ini KPPS tuh Ya apa sih KPPS Bukan Bukan Ini oran Petugas kebersihan Pasukan oran Pasukan oran Iya pasukan oran Bagus lah iya Lumayan lah WMR kan tuh Itunya Dagangannya enggak Enggak Udah enggak lah Di era go food begini Dulu trauma juga Dulu trauma juga Tapi ternyata tuh barang-barangnya si Meteor Consignment semua Oh di ngambil Ngambil Reseller Iya reseller dong Terus enggak ada tampang masak tuh Dia Total Jahat anjing Enggak ada tampang masak kok Maksudnya enggak ada yang kayak gini Dia cuman Dia dagangin aja Kalau ibarat narkoba Dia kuda tuh Kurir Kurir Ibaratnya kok enak Di kuda aja Tapi bisa dibilang Pesan coklat kayaknya yang pertama Dia ya sih Pelopor Gua sih iya Pelopor Enggak kalau gue nanya ke kanan kiri temen gue Kuliner Kalau yang pertama Masih tanda tanya Yang paling populer iya Populer iya Paling populer Kalau gue Pistales Setia Budi Buat gue pribadi iya Dan satu lagi Miamin Pertama gue kenal Di tiga Ih Kakak lu ke mana Enggak Enggak SMP gua ada Di Bandung aja Iya memang Kan gue bilang gue Disclaimer kan gue Yamin ini Yang pojok kantin Enggak nama jenis mie ada Yamin Dia baru tau SMA Enggak Emang iya Gue lama Lama Gue pangsit yang standar Konvensional Yang caos gitu Saos Saos Ya sawinya dua Itu kan lemes Yang lemes Yang lemes Sawinya lemes Sawinya dipilihin Kalau burger lu Big Mac kan Alias Edam 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 apa tuh? Yang di depan itu Yang setirnya gini Kak Edam dan Indomaret 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 Kalo gue pertama kali kenal burger Adalah burger diet Kurirnya adalah si Bewok Dari namanya aja Udah dari Dari Belgia tuh Murum diet Demol Dia masak blue bandnya dikit banget Iya Kiri kirinya gosong Gila blue bandnya dikit Oh iya Oh iya Kalo dipikir-pikir juga tuh Gitu Gitu Yang kompornya pake Seng Wajan seng Wajan seng Gue inget nih, yang ditaruh selada satu, timun dua, daging tipis banget, harganya 2.500 tapi, jaman dulu kan oke kan, gue beli aja pas lebaran doang tuh Terus makannya gimana? Dimun pinggirin, tomat pinggirin, waktinya dulu, legerin-legerin Nanti daging, ambil nasi Oh, kondok indah Burger Bewok, gue pertama kali hidup kenal burger tuh, burger Bewok Habis itu baru deh, upgrade Ke aha, American hamburger, cheeseburgernya enak gue akui Itu gue, pertama kali kena burger Abis itu shake and shake kan? Shake and shake kapan? Ada ganti pinggirin SD juga Gak tau gue mau shake and shake Oke, tapi Patra, kemarin stand up tunggal Gue liat di itu, spesial Spesial Beli dong, ada tuh di Comica Eh, ada lagi Satu jam Ada lagi, kapan sih? Ada lagi, gak ada, tahun depan Enggak lu, oh, tahun depan ya Oh, yang tanpa riset apa? Tanpa riset Tanpa riset Itu lah bareng-bareng Kan gue diserang katanya Tapi itu tanpa riset ya? Iya, kan ngelawak dan riset Sargas banget tuh ya? Iya, katanya ngelawak tuh harus riset gitu Dari lu enggak? Ya Pasti riset lah kan? Ngelawak tuh pasti riset lah sebetulnya Pasti riset Makanya gue bikin Ininya Judulnya ngelawak tanpa riset Yang bareng-bareng Tapi Berberapa tuh ya? Bertujuh Bertujuh, reme-reme Emang Oza Ada Oza Oza Rang Buti Oza Rang Buti Popon, Popon ya? Oza Popon Popon Kerok lumayan tuh gue tuh Kalo denger dia tuh Duter udah dulu emang nyerang-nyerang Iya, emang gak ada takutnya Feminazi-feminazi semua sih Siapa? Popon Mampon Gak dulu Gak ada takutnya emang Popon kerok Lo tuh serang tuh kenapa ya kemarin? Karena Parkir kan? Bo liat tuh Iya materi video gue Materi stand up Parkir cewek Parkir cewek Iya ladies parking Sebenernya kan materinya bukan Po ini tuh Di potongannya juga Kalo mau di dengerin banget Bukan gue gak setuju sama ladies parking Sebenernya Jadi itu ada materi Soal perempuan Sebelumnya Tapi gak gue tayangin Nah Gue tayangin Materi berikutnya Jadi gue depannya aja kayak Ada feminis yang tersinggung gak sama jokes gue yang ini Jokes yang ini kan gak gue tampilin Kalo lo tersinggung sama jokes ini Harusnya lo kayaknya orang yang tersinggung juga sama ladies parking Maksud gue kan ada perempuan-perempuan yang tersinggung ladies parking lo tau gak sih? Ada banyak Perempuan tuh banyak yang tersinggung sama ladies parking Karena menganggap dirinya lemah Iya Dianggap lemah Bener Harusnya tapi Iya pokoknya Kalo di Di Apa namanya di Jurnal-jurnal juga Ada pertentangan soal ladies parking Itu perempuan versus perempuan For safety or sexism Iya Oh gitu Iya jadi perempuan sendiri ada yang tersinggung sama ladies parking Itu sebenernya gue pengen Yang kontra lo yang sexism itu ya? Enggak Dia justru ya Gue yang diserang tuh justru kayak Dasar laki-laki Berarti lo setuju ada pelecehan di parkiran Gini-gini Karena belakangnya kan gue bercandain Kayak kan di parkiran gak ada cowok brengsek nempelin titik-titik nalpot Gue bercandain gitu Avanza nih Wah Avanza nih anget gitu Bukan berarti gue setuju ada pelecehan di parkiran kok jadi kesimpulannya cocok lagi gitu Dia ngambilnya di poin yang salah sih Iya bener Tapi clear tuh Pat Ya masih banyak yang sebel Cuman gue juga Bener gak tau Patr sih tadi Kalo misalnya memang orang-orang yang setuju ladies parking Tapi kenapa mobil doang? Motor kok gak? Motor gak ada Motor gak ada Udah gitu kan parkiran motor Jauh-jauh Jauh-jauh Udah gitu sekarang ladies parking aja beberapa mall harus member Oh iya? Itu jadi kayak si Asat yang punya mall aja ya jatohnya Iya bener Jadinya kan banyak perdebatan gitu Makanya gue waktu naikin Gue tau video itu bakal jadi masalah Gue tau makanya gue naikin Kan ujung-ujungnya untuk jualan digital downloadnya kan Gitu Cuman gue antisipasi yang orang-orang banyak gak tau Sebelum video itu gue tayangin Gue udah izin sama brand sama kantor Kantor maksudnya? Oh kantor siaran sama Gen Oh Sama Gen sama Pokoknya sama brand-brand gak ada kerja sama Gue izin Eh gue mau naikin 5 video stand up gue nih Materinya begini Materinya begini Oke gak? Oke lanjutin aja Ya udah Gitu Jadi pas lagi diserang Orang kan langsung mention tempat kerja Pasti Pasti kan? Pasti kan? Pasti langsung cancel Padahal pas udah naik sama kantor gue aja Lanjutin lagi aja Gitu 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 Kalo yang gue liat gini Yang ditentang Lu gak tau rasanya gimana bawa anak Kalo parkiran bau jauh Ada yang debat kayak gitu Gue melihatnya gini Yang jadi orang tua kan gak cuma cewek doang Bener Cowok juga Dan banyak juga kok cowok yang bawa anaknya ke mall Gitu 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 Itu Gitu Ngak terus ada yang poin keduanya Gitu 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 makanya stay aja, iya jangan pindah, kalau pindah baru di cancel apa tadi tuh, oh iya defable, masa lo mau disamain nama defable gitu kan ada kalimat itu, konteksnya jangan dipisahin dari parkirannya dong jangan cuma ngambil sepotong, kok lo mau disamain nama defable kok itu salah ya bener iya kan gue lagi ngomongin parkiran, maksudnya kok lo mau parkirannya disamain nama defable, dikhususin gitu orang kan ngelepas konteks soal parkirannya jadi kayak cuman, seolah-olah katanya gue ngerendahin defable gitu terus gue tanya, di follower gue tuh ada salah satunya gamer defable lah namanya Albert Munte oh gue tau tuh tau lo Albert Munte? jago tuh gamer ini Mobile Legends Mobile Legends dia nge-like video gue dia gak punya tangan tuh iya terus gue DM, kok lo nge-like bukannya orang-orang pada tersinggung, katanya gue ini defable terus dia bales gini, gak apa-apa kok bang lucu terusin aja bang jangankan orang gue aja becanain gue sendiri orang yang tersinggung dia bilang gitu kan dia defable nih dia suka becanain diri sendiri nih kata orang jangan ngomongin defable dong lah orang dia defable dia becanain diri sendiri, kagak boleh kalau siapa Dhani ya? Dhani Aditya Dhani juga yang kursi roda dikatanya gitu, ketika ada orang defable yang tersinggung soal ke defableannya dia berarti dia defable newbie kata si Dhani ya Dhani yang ngomong Dhani Aditya, iya kalau dia kan, kalau gue nih dari lahir gitu kan iya iya jadi ya mungkin orang survive dengan caranya yang berbeda lah benar benar iya kalau gue ambil pemikiran yang universal ya secara keseluruhan ya iya maksud gue apalagi yang di mesos ya maksudnya apa yang kita omongin itu pro kontra udah pasti ada pasti orang gak harus diperdebatin sih kalau masalah kayak gitu gak sebenernya gini coy dari dulu pun masalah tidak suka dan suka itu udah pasti ada iya apapun lu bikin sesuatu ya apapun yang lu bikin ya nah tapi sekarang beda nih ketika lu tidak suka lu berusaha mengajak yang suka iya untuk menjadi yang tidak suka iya benar padahal kan udah ada panggungnya masing-masing nih yang tidak suka siapa yang suka siapa nah kalau sekarang yang tidak suka itu harus mengajak orang lain untuk suka eh untuk tidak suka gitu iya ngajak-ngajak kayak ini manggil warga gebukin maling ayam iya iya konsepnya masih kayak gitu iya dan pada akhirnya yang paling aneh lah ditemukan satu sisi ketika lu suka sama seorang tapi mayoritas gak suka lu dianggap aneh iya 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 benar iya itu mengiakkan gue pada salah satu ah gak jadi iya iya apaan apaan contoh lu begitu ngejabat lu harus ikutin ininya ya apa jelas tuh eh jangan bahaya kok jadi ngejabat itu ngejabat iya salah satu instansi lah siapapun dia dia harus ikutin jalannya gitu wah ini kayaknya harus jadi admin negeriku lucu nih iya iya lu mulai kritis-kritis gitu ya iya 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 Bahas gimana ya? Soal parkiran? Iya, soal parkiran. Ada sejarah parkiran, Vice. Vice tuh komedi. Bahas komedi dan ketersinggungan. Jadi di minggu itulah ada Vice, ada narasi. Kalau narasi, nganggapnya gimana soal parkiran? Nah waktu narasi tuh sempet ada, sempet ada gua minta takedown lah. Karena dia waktu itu, narasi tuh beritain, tapi di belakangnya dia pakai narasumber guru besar kampus gitu. Erlangga. Terus kan kalau lu bahas kasus, kalau setau gua, setau gua narasi kan jurnalistik banget kan. Harusnya lu ini dong dua arah dong, iya kan? Lu harusnya minta pendapat gua juga dong. Kalau lu ada yang kontra gua, lu harus minta pendapat gua juga dong. Tapi gua nggak dimintain pendapatnya. Itu gua keberatan di situ. Sama satu lagi, waktu dia pasang thumbnail, foto gua pakai jaket Gen. Gua keberatan di situ. Maksud gua kan ini nggak ada urusannya sama tempat kerja gua gitu. Jadi gua males jadi kebawa-bawa. Sempet di takedown, tapi dinaikin lagi. Tapi thumbnail diganti? Thumbnail diganti, sama akhirnya. Terus gua diminta wawancara, tapi gua waktu itu udah bikin, gua ada interview juga di Youtube TotalPolitik. Terus gua bilang, yaudah ambil dari situ aja lah sop. Pasti pertanyaannya sama-sama aja gua bilang gitu. Akhirnya dia ngambil ngutip dari situ doang. Di narasi. Ya gua nggak nyangka sampe, gua pikir bakal rame di Twitter doang, tapi ternyata rame di sampe portal nasional juga. Yang Popon nge-tweet aja sih? Popon tuh sebenernya, tadinya dia mau materi promo, dia nge-tweet ini. Feminis tuh, ini tweetnya Popon ya? Feminis tuh kumpulan cewek-cewek ribet dan males gitu. Rame tuh, diserang tuh. Tadinya dia mau itu, abis itu bawahnya jangan lupa ya, kalo mau tau detailnya dateng ke show stand up gua gitu. Tadinya mau gitu doang materinya, promonya. Tapi yang bawahnya belum dipromo udah abis. Waduh. Gitu. Akhirnya gimana deh? Akhirnya gemuk akun. Abis sekarang? Udah dibuka. Baru dibuka deh. Salah perhitungan nggak tuh menurut dia? Apa sesuai ekspektasi? Salah perhitungan sih. Salah perhitungan. Kalo gua sih nggak ngerti sih kalo misalnya komunitas kayak feminis gitu emang ada, ada ininya ya? Ada komunitas resminya gitu ya? Ada, ada. Semua pasti ada, nggak cuma feminis doang. Gua payah ada nih. Ada apa nih? Ada. Ada lah. Gua, kemarin ngobrol sama Denny Sumargo. Dia bilang kan dia di, apa? Got Talent ya? Di Amerika. Eh, Indonesia Got Talent. Iya, Indonesia itu babak final tuh dia kedatangan bintang K-pop. Hmm. Nah dia salah satu juri yang ramah tuh. Sebagai benefitnya ke fansnya si K-pop itu, itu borong burgernya dia. Oh iya? Hampi jutaan, Pak. Oh iya, kalo fans K-pop gokil sih. Terus dia dapet data, tiga, tiga fanbase yang udah kayak sekte di sini. Komunitas kucing, K-pop sama fans bola. Iya emang. Ini tiga lu colek, kelar. Gua kan waktu sempet diserang Twitter kan, jadi yang nyerang Twitter kan banyak kan akun-akun foto pake anime, sama foto K-pop gitu ya kan. Gua sempet bercandain ganti profile picture gua sama personil BTS. Abis itu gua dapet screen cap dari kayaknya WhatsApp group mereka lah dari follower gua. Bang, udah diomongin ya di WhatsApp group follower ARMY. Bang Patra bercandain ini terus, wah langsung gua ganti, ga berani gua. Itu cingeri, itu cingeri. Oh lebih ngeri itu. Oh iya, maksud gua. Ganti jadi Sintayong kan. Ya. Jadi Sintayongin. Lu ganti dia kan. Dari derajat. Tapi itu ARMY ngeri. Gua beberapa kali gua nyenggol-nyenggol ngomong-ngomong kayak begitu. Jangan bang lu diserang. Kayaknya kayak sesuatu yang gimana, padahal yang menurut gua gua omongin cuma bercanda. Tapi menurut dia ga bisa. Tapi kan ini ngumpulin kanjuruhan ARMY juga berapa ratus juta tuh. Oh iya? Oh iya, wokil 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 wokil. Gua liat tuh datanya. Pergerakannya nyata juga tuh. Bahaya tuh. Terus akhirnya lu gak kapok lah ya. Tetap membawakan itu. Gua sih gini. Gua kalo misalnya gua bercanda gitu. After she stand up. Gua kalo ada yang tersinggung ya gua minta maaf aja. Bener. Minta maaf kalo lu tersinggung ya. Tapi gua gak pernah ngerasa jokes gua salah gitu. Tapi ya kalo gua liat ya. Ini kan soal yang namanya kebebasan untuk berbicara ya. Pun yang nyerang lu juga punya kebebasan untuk berbicara juga. Bener, bener. Jadi kayak cukup fair lah. Makanya gua gak gembok. Gua gak gembok. Gua gak ngeblock gua. Gua gak ngeblock. Pun waktu gua diserang kan. Lu tau berapa puluh ribu. Gua buka aja. Silahkan lu mau nyela-nyela. Tapi disini kalo kita liat stand up luar kayak Dave Cepel gitu. Kan diserang sama orang kan. Dan mereka kan materinya juga nyerang-nyerang orang juga kan. Offensive juga kan. Marah. Yang nyerang-nyerang gua tuh pada gini. Kalo ah emang kalo komik-komik Indonesia tuh nyerang doang gak lucu. Contoh dong misalnya Ricky Gervais gitu-gitu. Gua bilang aja Ricky Gervais tuh materinya ngebunuh bayi cacat tau gak lu. Masa yang kayak gitu lu gak tersinggung kayak gua lu bisa marah. Lebih aneh lagi yang gitu-gitu. Makanya gua juga gak ngerti standar. Terus ada yang jadi banyak perdebatan lah kalo bercanda tuh ada batasnya gak gitu. Bercanda sih kalo menurut gua batasnya antara ya lucu sama gak lucu aja udah. Satu-satunya yang bisa dimasalkan kalo bercanda yang gak lucu baru lu protes gitu. Udah itu aja sih. Dan orang juga lupa nih ketika ada yang gak lucu kayak film. Film gak bagus nih. Tapi ada kok orang yang menikmati film gitu. Iya bener. Gitu ada juga. Banyak yang nyuruh nyontoh kan kayak ngelawak tuh kayak Bang Komeng dong. Gini-gini. Lah Bang Komeng juga beberapa bulan yang lalu bikin tersinggung kan lu tau. Ya misket saja kan. Ya susah juga sih sekarang mau gimana. Terus nyontoh juga kayak. Kayak lu nyuruh bergerkil. Bawain koplo dong lagi hits. Lah kan gak bisa emang gendri kesitu ya situ aja gitu. Susah juga. Tapi batas. Batasnya cuma lucu dan gak lucu bati-bati. Batas. Kalo menurut gue ya. Kalo gue sih sepakat kalo ngelawak batasnya nyali lu aja sih. Lu mau capek ngurusinnya gak? Udah itu aja sih. Kayak yang resiko kemarin sih karena udah gue ukur. Jadi gue siap capek sama emang untuk ngebus jualannya aja. Udah. Emang paling parahnya apa resikonya? Ya itu lah. Cancel lah. Cancel kerjaan lu. Cancel kerjaan lu. Atau lo disamperin. Makanya gue tuh gak pernah berani kalo bikin materi. Tiga gue. Agama. Suku. Atau klub bola. Kalau itu jelas ada undang-undangnya. Klub bola masuk juga kan? Klub bola masuk juga kan? Klub bola masuk. Gak berani gue. Kepop juga jangan. Kepop kayaknya. Kayak Kemal kan pernah bercandain. Iya bener. Siapnya? Bukan. Pemain. Siapnya dulu deh. Zulham Zamrun. Masih di Persib waktu itu bercanda. Padahal lagi main di Timnas. Iya. Tau gue. Iya kan. Cuman Zulham nya masih di Persib waktu itu. Kemal sangka orang Jakarta. Abis juga tuh dia. Kalo Kpop siapa? Artis kita yang kepleset? Uus. Uus banget deh. Uus pernah. Siapa lagi ya? Apa tuh? Apa dia ya? Upa gue bercandain Kpop-Kpop itu. Siapa lagi ya? Ada kok Kpop. Bupakas tuh lo. Ya. Kayaknya Kpop banyak kalau Kpop. Beberapa Kpop ada tuh. Tapi soal parkiran tuh. Tapi ya. Orang harus nonton keseluruhan videonya. Bener. Itu dia jual. Itu yang gue jual. Tapi emang sih. Terus ada yang protes kayak. Oh ini jadi teknik marketing jualan lo. Nah iya orang mau jualan gitu. Kalo gak jual kan gue gak ngasih link. Digital downloadnya gitu. Cuman kalo misalnya. Lo kan pernah ngalamin juga Pak ya. Kalo diserang-serang itu misalnya sama. Orang yang lo gak kenal kan yaudah biarin aja gitu. Cuman kadang-kadang kalo. Sama yang dikenal. Sama yang dikenal tuh. Ada kepikiran. Kepikiran. Lo kenapa gak langsung WhatsApp gue gitu. Kayak misalnya. Oke lah. Misalnya di menurut gue dianggap merendahkan perempuan. Dengan materi itu. Kayak lo gak kenal gue dari lama aja. Gue gak pernah merendahkan perempuan. Kan lo kenal gue. Gitu loh. Ada tuh ya. Ada. Temen. 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 Inisial deh. Gak usah. Jangan gitu loh. PG nya Pak. Ya. Profesi aja. Profesi. Ada lah. Ada ada. Mungkin dia gak terlalu deket sama lo. Kalo temen. Oh deket. Deket. Ada yang dari SMA. Ada yang dari kuliah. Masa sih rendah gitu. Iya anjing. Kenapa rendah. Kenapa sih angel biliar gitu. Baru ada di angel biliar. Yang nolak Rio. Dibas gak. Dibas tadi. Dibas. Dibas. Masa sih ratih gitu. 2003 kan. 2003. Mantan aja. Masa sih. Lucy gitu. Iya. 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 Gak ada deh. Si pacaran deh SMA. Si pacaran Wanda. Kan deket perita doang deh. Tapi masalah gender ini emang gak ada habis ya. Ada. Selalu jadi momok deh. Susah susah. Iya. Masalahnya orang tuh bingung. Yang kesel sama yang cuman bercandain. Kadang-kadang kalo gue. Kalo gue. Yang emang pengen ngelawak. Gue mah cuman ngeliat. Gak sebel gue. Cuman pengen. Itu ada sisi lucunya aja. Jadi bisa dibercandain gitu. Tapi gue kadang-kadang. Masa gak boleh dibercandain. Tapi kadang-kadang gue suka kayak gini loh. Gue kadang-kadang waktu yang. Yang masalah ini lah ya. Gue kadang-kadang suka ngeliat nih. Penasaran gue. Gue mau liat. Artis cowok yang. Yang lumayan seksi di mata cewek. Gue penasaran mau liat komen-komennya. Dan itu. Komen-komennya gila itu. Oh parah coy. Kok itu gak dipermasalahin. Itu yang menurut gue. Nah itu. Itu juga. Meskipun. Meskipun itu udah pernah dibahas. Tetap aja kayak. Ya itu salah. Itu salah. Tapi yang jadi pertanyaan kenapa gak rame. Gak ada gerakannya kan. Gak ada rame. Karena gini coy. Ada beberapa kalau gender dibalik. Itu rame. Iya. Ada beberapa kalau gender dibalik itu rame. Ada beberapa yang gak. Gitu. Contoh gini deh. Waktu di konten ML itu gue bahas tuh. Ada video. Gue rasa ini cuma konten doang ya. Jadi cewek jilbab. Gak ini gue videonya udah bentar gue liat. Ini konten videonya nih ya. Konten videonya ya. Lagi naik motor. Ada cowok lagi jalan. Tititnya dipegang. Itu yang komen. Lucu. Lucu. Wah enak tuh. Enak nih. Gitu. Itu cowok-cowok juga. Enggak. Itu biasanya cowok yang cowok. Kalau cewek, wah lucu banget. Gitu. Nah. Kalau dibalik nih. Sandanya. Sandanya dibalik nih gendernya nih. Udah beda cerita coy. Beda cerita. Gue sejak si video itu. Oke itu konten ya. Tapi sekonten kontennya deh. Tetep aja kalau dibalik gendernya pasti beda cerita. Gue sejak video rame di twitter. Kalau ada video-video gitu. Pada manisian gue tuh. Kayak. Ya udah capek. Iya. Apalagi kalau liat di tiktok atau reels ya. Wah tiktok sih brutal. Cewek yang. Apa namanya. Yang bangga jadi pelakor lah. Gitu. Yang apa. Kan banyak tuh ya. Maksudnya. Kalau dibalik. Kalau dibalik. Sering kali akan beda cerita nih. Gue tuh kemarin ya. Waktu di Lucy Cikini ya. Gue tuh. Ghibah. Ghibah ya Meli. Gue tuh kan. Mereka kan kayak ngegosip. Tapi ada guenya lah. Iya. Ngegosipin gue tapi ada guenya. Bedanya gitu. Temanya gitu tuh. Iya. Ngegosipin gue tapi ada guenya. Gue tuh bilang. Ini soal KDRT. Ditanya. Kalau gue. Gue tuh gak ada sejarahnya kayak KDRT sama cewek. Gitu. Atau mantan-mantan gue sama pasangan gue dulu. Gak pernah tunggu KDRT. Karena lu di KDRT ini. Iya. Gue pernah ditonjok sama cewek. Tapi gue gak bales. Kenapa gak bales. Bukan karena dia cewek. Karena gue sayang sama dia. Iya. Udah tuh. Simple disitu. Tapi beda cerita nih. Kalau lagi di jalan. Tiba-tiba gue dipukul sama orang gak dikenal. Cewek. Gue bales. Iya. Karena lu gak kenal. Gak kenal dan gak sayang malu. Iya. Gue sama keluarga gue. Sama sahabat gue. Sama teman-teman gue. Pasangan gue. Gak pernah mukul. Karena gue sayang sama mereka. Sesimpel itu. Bukan karena dia cewek. Beda hal ya. Kalau di jalan. Kalau yang nondor jadi Cintia Rotrok gimana? Wuh haduh. Nondorosi. Renda Rais. Wuh haduh. Nondorosi lulus. Di ambar gue. Wuh haduh. Wuh haduh. Sida perusahaan. Anjing. Iya iya iya. Ini gitu. Jadi. Kadang-kadang. Orang. Kadang gini cewek. Gue pernah ada. Mengalami di satu kejadian. Eh domain. Masih ada sih domain. Udah gak ada ya? Dulu gue lagi ke domain. Club Sensi kan? Dulu gue ke domain. Gatau kenapa di situ ribut mulu ya perasaan. Iya iya. Banyak orang berantem gitu kan. Ada. Ini gue ngeliat banget nih. Ada satu cewek gak sengaja numpain minumannya ke baju cowok. Terus cowoknya gini. Wuh. Wuh gila lo. Gitu. Terus ceweknya mungkin mabok ya. Wuh santai dong lo. Gue gak sengaja lo. Didorong ceweknya. Eh cowoknya ya. sama tuh cewek. Ceewek maboknya. Ah ah. Amba tuh cowok. Didorong lagi. Cowoknya digibukin tuh. Iya iya iya. Gara-gara, wah kasar banget sama cewek. Gue, ini kayaknya ada yang salah nih. Iya iya iya. Ini kayak ada yang salah nih. Iya iya iya. Hanya karena. Ceweknya terlihat. Eh. Hanya karena ada satu scene. Terlihat si cowok ngedorong tuh cewek. Jadi. Seakan-akan cowok kasar. Iya iya iya. Gitu. Padahal itu. Protect juga sebenarnya. Gua ngomong-ngong ke Satpam. enggak Pak gini-gini-gini Pak dia mulai bulan Pak ya tetap aja nggak boleh kasar sama cewek siapamu gitu dia yang salah deh deh iya 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 Bonser-bonser security iya 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 masa gue ada loh yang ada lo yang mempergunakan keperempuanannya untuk abusive ada-ada pun itu enggak cuma cewek cowok ada yang menggunakan kelelakiannya untuk abusive juga ada sebenarnya sama aja sama 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 jadi enggak ada privilege diantara gender sih menurut gua untuk hal-hal ini ya Nah itulah sebenarnya mungkin-mungkin yang pengen disampaikan sama komika gitu kali kowe nah tapi sebenarnya kalau lebih banyak kalau gini kalau kalau yang gua tahu ya paling ini yang gue tahu ya yang yang penting lucu nggak itu dulu sih sebenarnya bukan bener nggak gitu kalau banyak benerannya misalnya lu dengerin kayak jadi kayak seminar TEDx misalnya kayak tadi ngomong tuh kenapa sih cewek kan lu enggak ada punch lainnya tuh tapi ya bener juga sih itu cuma argumen doang opini-opini nah kalau lu cuma opini doang namanya ya seminar aja gitu ya nggak akan dikeluarin juga ya makanya kita kan nyari gimana lucunya gitu makanya waktu yang yang si bagian video 50 detik itu yang anjir kali ini lu ngapain ngomongin titik tempel ke Nalpot Avanza blablabla ya karena gua nyari lucunya terakhirnya bukan emang nggak ada lah mana ada di markiran cowok nempelin titik Nalpot baka nggak ada gitu meskipun terakhir ada video nempelin titik di Arley tuh ya ada 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 yaudah Srek, 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 srek gitu. Tapi dibilangnya kayak... Srek, 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 srek. Drot, 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 drot. Nalpoteng, nalpoteng. Ujungnya kecil. Anjing. Ujungnya kecil. Tapi ya gimani ya? Susah sekarang, bercanda. Susah. Tapi sebenernya kalo gue sih bukan lebih susah ya. Lebih taktikal aja. Lebih taktikal aja. Karena aturan jadi banyak. Jadi ngakalinnya harus lebih pinter aja. Apa karena emang dunia juga udah berubah? Maksudnya cara... Kalo zaman dulu ESD, misalkan kita ngomong... Dulu, zaman dulu kita main kata-kata nama cewek, jelek lu. Itu yang gak jadi masalah kan? Sebelum ada social media ini kan? Apa karena perkembangan zaman, apa gimana? Kayaknya banyak juga. Banyak yang bilang perkembangan edukasi juga. Kayak misalnya gini, dulu di kita aja Benyamin filmnya Bencong Selebor. Beti Bencong Selebor. Iya, kita udah gak boleh ngomong cok lagi sekarang. Gak boleh pake... Gak boleh. Kayak gitu-gitu. Film WarCop aja tuh? Iya film WarCop, buset udah di cancel pasti. Oh si Tessnya sempet di cancel ya? Karena aturan di TV udah gak boleh bebancian. Iya, keperempuan-keperempuan gitu. Jadi aturan-aturan... Transvertisem namanya? Oh iya. Iya banyak tuh sekarang istilah-istilah gue juga dibilang... Wah dasar laki-laki misoginis. Apa? Batusan... Kayak nama-kayak nama... Nama band metal ya? Misoginis. Kayak nama ini... Mie apa? Mie itali itu namanya? Spaghetti. Spaghetti. Pasta. Misoginis. Apaan? Pettuccini. Pettuccini. Wow dekat. Oh si dekat. Si dekat. Eh tapi penasarannya maksudnya kan lu dulu kan siaran. Terus ngeband-ngeband. Iya. Ama Rio kan Joana tuh. Iya iya. Lama dari... Ama Rio mah dari SMP gue. Ama Ambon sekarang dia. Speed kill. Speed kill. Apalagi sih band lu? Jarp. Yoh jarp. Amolen. Iya amolen. Terus tiba-tiba ke stand up gimana ya Pat? Iya titiknya gimana tuh? Karena main sama Kemal. Kagak justru sebelum kenal sama Kemal. Gue kenal sama Adri. Adriana Kabi. Adri Subono. Adriana P20. Aduh. Adiannya 5. Iya. Karena lagi bosan siaran aja waktu itu. 2000 berapa ya? 2016. 2016 kan gue udah 10 tahun siaran tuh. Terus kayak anjing bosan ngapain gitu. Terus sampai akhirnya. Adri sama istrinya yang dulu. Kan temen siaran dulu kan. Post di Instagram. Ada mau stand up. Adri di pavilion 28. Gue juga belum kenal Adri tuh. Kenal waktu yang kita bikin acara di Kemang pertama kali tuh. Iya iya. Baru kenalan gitu doang. Terus gue nonton dah. Nonton Adri. Terus kayak. Wah ternyata stand up tuh bisa kayak gini. Gitu. Ya udah kenalan-kenalan. Sampai akhirnya si Adri mau bikin show. 2016 akhir. Oh 10 tahun kemudian. Engga. Kenalannya di 2016. Jadi Adri bikin show kecil dulu. Di pavilion 28. Terus dia mau bikin lagi di Wismar Ismail. Terus gue bilang. Eh gue ikut. Bantuin boleh gak. Gitu. Oh ya udah ikut aja. Terus ngobrol-ngobrol. Lo gak mau stand up aja. Udah stand up aja deh. Gitu. Ya udah deh. Gitu. Nekat-nekat aja sih sebenernya. Karena lagi bosan siaran waktu itu. Ya udah keterusan. Lu berapa tahun berarti siaranya? 2006 gue Pak. Masih kan sekarang? Masih. Sore ya? Sore kan. Amal Leo ya? Amal Leo. Berarti berapa itu? Benz Leo kan? Ya. Leona Tupamahu kan? Leona Tupamahu kan? Leona Tupamahu. Leona Tupamahu. Siapa tuh? Main Bali United. Oh si. Familiar. Gitu tau. Enar gila. Back Persija dulu. Gitu tau. Gitu tau. Leona Tupamahu. Nomor punggung? 21. 21. Bukan. 21 itu. Bio Paulin. Bio Paulin. Aduh. Itu gue tau. Bio Paulin. Oke. Lu jadi itu. Lu stand up ya gue, Pak? Aku lo. Gak bisa gue. Bisa. Lu ceritainnya kejadian kemarin. Jadi 10 menit. Laku itu. Jadi opener deh. Banyak rasahan sih. Jadi opener deh. Ha? Gas. Kayak kemarin kan acara gibah. Senangan lo. Offer-offer gitu. Offer aja. Temen-temen. Ceritain, Pak. Tiket sejuta laku, Pak. Eh kalau acara-acara stand up gitu. Gak boleh rekam pake handphone ya? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Oh gitu ya? Kemarin juga gak boleh. Gak boleh. Dan gue juga baru tau nih. Orang yang ngebayarin itu udah punya tanggung jawab untuk tidak nyebarin. Oke. Gue gak nih. Gak nyebarin nih. Jadi udah pada handphone ditaruh. Handphone ditaruh tuh bawa kameranya ke diri gini. Ya anjing. Pake kimono gak? Abis handphone ditaruh. Gak. Gak maksudnya. Gelang nomor. Nomor. Kalo Jimmy Jip gak? Iya. Ke Sari Ayu gak? Oh Sari Ayu. Emang ada apa? Nih. Dia nih. Parah deh. Sari Ayu gak sempit. Iya. Mendingin Gopar. Iya. Maka besar ya? Gini. Patra emang nih? Patra masuk. Gue sama Iba di parkiran lah. Observasi. Udah naik belum? Baksa gitu tuh. Udah. Tanjing. Tapi brutal sih dulu emang nih. Parah. Parah. Bila bro brutal. Gak langsungin perubah Iba. Terus ada Iba nih sini. Banyak tuh deh. Banyak cerita tuh. Dia titik kebandelan tuh dia tuh emang. Cih banyak. Banyak apa. Gak ada. Apa cantah. Tapi kalo Iba kesini takut gue. Iya. Takut lu suges. Hahaha. Kagak. Sebenernya gue sama Iba udah. Coba. Mencanangkan. Udah deh. Udah gak ada enaknya gitu. Gak mau reunir. Gak. Gak ada. Karena menurut gue. Ya udah gak ini aja ya Dul. Eh. Kok udah gak. Ada nikmatnya. Iya. Udah gak ada nikmatnya. Karena itu kan. Maboknya gak spontan ya. Maksudnya spontan di sini. Begitu. Ajo Ajo ini naik gimana nih. Begitu lo pake tuh bareng. Maksudnya gak lo langsung enjoy gitu. Enggak. Karena dampaknya tuh keterusannya. Sikis-sikis. Sikis-sikis. Satu dagis. Sikis. Otak. Eh gue udah sempet. Sekarangnya gue udah sempet. Duduknya. Duduknya. Si nyaman. Si nyaman. Si nyaman. Gue udah sempet di fase. Dimana gue ngeliat. Pot. Pot yang jalan tuh jalan kaki. Pot jalan kaki. Pas rumah? Enggak. Ada kaki gitu. Iya jalan. Pot jalan. Wah anjing nih gue berhenti. Gue yang motor kan. Prajurit kali nyamar jadi pohon. Kayaknya. Tor of duty. Tor of duty. Minum dong. Udah diciris tadi lo. Oh iya. Tuh dong nih. Kopi ini tuh. Udah gak ada enaknya lah ya. Udah gak ada enaknya sih kok gue. Emang gak enak ya? Gak enak. Dipernya soalnya sama gue sekali. Iya. Karena masa muda. Nyoba-nyoba. Tapi gak enak gue. Untung gue gak enak. Pertama dan terakhir tuh. Pertama dan terakhir. Untung gak enak kalo gue. Lu nyobain tuh. Nyobain. Kalo enak takut ketergantungan ya. Tapi di saat itu enak. Enggak. Di saat itu. Pas ngisepe. Tuh bener deh. Enggak gue. Lu orang enjoy kok. Embosik lo musik. Enggak musik ya. Enggak musik lagi. Enggak kan anak masih muda. Pemasaran. Kayak enak apa sih enak. Ternyata enak. Enggak enak. Kau gue sih hasil akhirnya gak enak gue. Enggak gue dari. Gimana efeknya gimana. Ini efeknya tuh lu. Efeknya gimana nih. Kayak lu kebanyakan minum kopi segalon aja. Muset. Manteng gitu ya. Iya. Enggak enak gue. Dari. Otak lo masih mau kerja. Tapi badan lo udah gak kuat gitu. Itu kan Patra. Kalo dampaknya di lu apa. Enggak ini kan kopi segalon. Kalo lu. Dampaknya di penjara aja ya. Dampaknya. Enggak dampak di badan. Oh di badan. Biasanya. Nah terus kenapa lu. Enak katanya. Lu sempet enak. Karena gue berkecimpung di dunia itu. Berkecimpung itu. Jualan kan. Dapet duit dari situ. Sebenernya. Pengapun butar. Pengapun. Bukan. Ersen yang. Auditor aja gitu. Yang di rumah-rumah di jendela. Ada-ada stikernya kan. Yang ngembar kembang. Masa Ersen yang. Terus. Ya kalo gue nemuin dampak enaknya. Karena gue dapet penghasilan dari situ. Tapi begitu gue udah. Gak ada penghasilan dari situ. Ngapain gue ngerjain ini ya. Maksudnya kayak gitu. Tuh gue misalnya kayak gitu. Gue ngapa-ngapain juga. Nothing to do juga. Asyik. Kalo bahasa Inggrisnya nothing to do. Gak ada yang gue lakuin juga. Yang itu gue gak doyan. Gak pernah tertarik untuk nyoba. Gue gak pernah sekali pencoba. Gak pernah. Yang itu gue gak pernah. Semua. Yang pernah. Inek. Oke. Pernah sih Inek. Apa gue di Bali. Oh iya. Gue. Gue inget banget. Gue pernah dirumah dia aja. Dia gak ini gue. Kasiin gue ke rumah lo. Kenapa? Yang kayak. Bob Marley. Di kamar lo. Dia masih doyan dulu. Kagak. Gue kasih kagak mau. Awalnya masih. Gak. Sama gue. Set. Langsung udah. Gak. Gak doyan dia. Gue pernah ke rumah dia. Gue pikir. Gopar ini gue bawain. Kaga doyan. Gue sendirian. Pernah aku dirumah di. Saya Budi. Gopar gini-gini pernah stadium sama gue dulu. Iya lu udah cerita. Tapi lantai tiga kan? Enggak. Empat. Enggak gue di basement. Oh. Ini naik naga. Game of Thrones. Game of Thrones. Tapi kita kembali lagi ke ini. Asyik asyik. Ini juga gak pernah gue. Gue gitu dipaksa nih sama orang ya cuy. Gue taruh bawa lidah. Udah gua sih Wanda. Gak. Kayak gak tertarik gitu. Untuk nyoba. Gimana sih. Udah mendingan minum-minum aja gue yang. Yang resmi-resmi aja. Yang legal ya. Yang legal. Pun juga. Gak nyari gitu. Maksudnya kalo. Wah harus ada nih tiap hari minuman. Enggak. Yang lagi pengen. Yang legal. Enggak legalin siapa sih emang. Waduh. Pemerintah kan? Iya pemerintah lah. Iya lah. Cee lu mau topik ke arah sih. Dauh lagi deh. Berat banget nih. Dauh lagi deh. Iya. Tapi gak bawang temen gue udah banyak banget yang ke Thailand sih. Iya. Buat ngapain? Turisme. Inilah. Sampai. Sampai ada temen gue yang udah nyobain. Bugs di Amerika sama di Thailand. Enakan di Thailand kok. Katanya. Katanya. Wah itu sih udah menjadi pertimbangan tuh. Harus coba. Karena kan disana legal. Iya. Ada orang ada ini-inininya kok apa tuh. Island-islandnya gitu. Bukan island ya. Dan udah buat turisme juga. Turisme ya. Dan emang ada kodenya coy. Kalau mau beli. Apaan? Bang. Bang. Bang neng laka minang suang. Bang neng laka minang suang. Bang neng laka minang suang ya. Siap. Pataya satu. Pataya satu. Pataya satu. Pataya. Mantateng. Mantateng satu. Bang ee. Ongbak atau ongbak? Film eh. Film eh. Film Muay Thai anjing. Tapi sebetul anjing tuh film. Ongbak iya. Sebelum udah dilihat dia tuh. Anjing. Film keren banget anjing. Dan kebagian. Musuh Fast Furious. Ada kebagian. Ada di ACD ya. Si ongbak itu ya. Ganteng lagi ya. Ganteng ya. Itu kan ya. Buat Thailand ya. Ganteng tau. Ganteng. Gituasa dia ganteng. Gituasa dia ganteng. Gituasa dia ganteng. Dia kayak Bruce Lee. Agwin. Agwin. Kayak Bruce Lee. Tua anaknya Bruce Lee. Bener. Silat. Dia kopre hilang. Kok silat? Muay Thai. Muay Thai. Kopre hilang. SMA aja deh bahasa SMA. SMA. Ya daripada sabu jangan. SMA enggak. Gak pernah. Mertua gue nonton. Eh anak lo udah berapa? Dua. Gue udah nonton Youtube ini. Gini-gini. Pas kemarin bini lu gimana tuh responnya pas rame di sosmed? Kan gue izin ke istri gue ke tempat kerja sama brand. Udah pasti izin gue. Bini gue sih udah siap-siap mau kembang akun. Udah siap, udah ready gitu. Sempet kayak ah ini makin rame gitu. Terus pas gue kasih tau. Enggak tapi penjualannya juga naik kok. Oh yaudah jadi gak terlalu marah. Dapur. Ada gak komika lain yang nyerang lu? Ada. 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 Kok? Kemal. Bukan. Bukan. Ada ada. Coki Pardede. Gak sih di penjara gitu. Ada ada. Bintang Emon. Ya. Muslim. Ya. Ya lah gitu. Ada lah ada. Yang gak setuju gitu kayaknya. Ada lah. Jelas-jelas nyerang lu gitu? No mention tapi. Bukan nyerang lah ya. Apa namanya memberikan opini. Kontra lah. Opini kontra. Iya. Opini kontra ada. Dan gak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Gue juga gak apa-apa. Jadi kayak obrolan kita ini kayak kembali ke awal. Jadi pro kontra itu sebenernya sama. Siapapun lu. Apapun yang lu bahas sebenernya. Suka gak suka itu hal yang wajar sebenernya. Kontra itu wajar. Kalau dapet huruf S. Tembakannya jebar. Ya. Itu R. R cepet. R cepet. R cepet. R cepet. Kalau R cepet ya. Kalau F, F, AP. F, AP. Lo kalau mau turun ke bawah. Lo tunggu huruf dulu. Terus mencet ke bawah. Ya. Ada tuh di hidup panyata. Maksudnya di hidup panyata. Orang tiar. Langsung turun. Maksudnya di hidup panyata. Orang tiar. Anjing. Nama banget. Yang loncatnya musisa itu. Kan gak capek. Asli. Itu gak biasa aja ya. Dia harus muter. Terus buka baju lagi. Gak masuk angin anjing. A tuh biru. Merah. 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 Yang kalau nyawanya abis bisa minta. Iya. Minta minta. Terus senjatanya dari bola rugby. Eh bener. Bener. Tembak ya. Bener bener. Gue masih ada tuh Nintendo. Nintendo kecil. Beli dah. Ada tuh di pocket. Iya udah 200 ribu. Iya. Udah all in. Game nya 99. Eh lo ada siapa lagi Pat? Tahun depan. Masih podcast ancur kita ada acara? Oh iya. Podcast ancur. Mau bikin live podcast. Ulang tahun ketiga. 1 Desember. Beli. Masih ada tiketnya kali. Di Usmar Ismail. Hmm. Beli dong. Podcast ada. Kita kapan? Ini podcast dia. Podcast. Iya lu bikin ini live aja. Lu duitin. Anda ga ada waktu. Gak mau. Tuh. Gue lagi. Itu udah sering ya? Iya kata. Dia tuh. Ideal sih. Ideal sih. Bukan, bukan. Money oriented gimana sih kalo money oriented. Gak. Gue sih gak nyari duit disini. Kalo di follower. Di talk show. Kalo di follower. Tuh. Lu jangan gitu dong. Jangan dong. Citan. Jangan. Amain apa? Jangan. 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 Yah. Lu kan gitu sih. Lu biasanya dapet endorsean. Biasanya dapet endorsean atau produk? Biasanya ya? Biasanya brand gitu ya. Bank gitu. Bank. Atau provider. Provider. Zat-zut. Zat-zut. Apaan? Zat-zut apaan sih? Jandul. Jandul. Kayak ngop HP. Kan ngop HP. Sebenernya konsep gue nolong itu. Lu bantuin HP produknya. Gak sebenernya gue. Sebenernya. Dekat lu. Sebenernya gue. Udah deh gue ceritain deh. Tadu. Tadu. Tadu dulu dong. Tadu dulu dong. Tadu. Tadu. Yang banyak pake biar lega. Tadu. 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 Temen gue ngefans sama lo. boleh minta tolong ga? Ucapan ulang tahun kaya gini. guys gue transfer ya bang. 내 yang berita ampe disitu tuh. jbret ya gue sebagai yang orang normal gue gak minta tapi tulis req asik hehh he Victim Sampai jumpa.